selamat menikmati 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 Surat Muhammad Ayat yang kedua ya Coba saya tempelkan Surat Muhammad Baca tadi Surat Muhammad Ayat kedua dan ketiga Surat Muhammad Dua dan tiga Surat Muhammad Ayat dua dan tiga Bisa baca Pak Teddy Pak Teddy Pak Teddy Pak Teddy Bismillahirrahmanirrahim Dan orang-orang mu'min Dan beramal soleh Serta beriman kepada Apa yang diturunkan kepada Muhammad Dan itulah yang hak dari Tuhan mereka Allah menghapuskan Kesalahan-kesalahan mereka Dan memperbaiki keadaan mereka Yang demikian adalah Karena sesungguhnya Orang-orang kafir Mengikuti Yang batil Dan sesungguhnya Orang-orang mu'min Mengikuti yang hak Dari Tuhan mereka Demikianlah Allah Membuat untuk manusia Perbandingan-perbandingan Bagi mereka Sudah kubat Nah itu adalah Satu penjelasan Yang utama Sebab Kenapa Orang-orang beriman Mengikuti para nabi Karena mereka Mengikuti kebenaran Adapun penentang nabi Itu adalah Menjadi kafir Karena mereka Mengikuti apa Kebatilan Itu pokok dasarnya Maknanya mereka Kala mutrafuha Inna wajabna Aba'ana Ala ummatni Wa inna ala asarihim Maktadun Dan demikianlah Kami tidak mengutus Sebelum kamu Seorang pemberi Peringatan pun Dalam suatu negeri Melainkan Orang-orang yang hidup Mewah di negeri itu Berkata Sesungguhnya Kami mendapati Bapak-bapak kami Menganut suatu agama Dan sesungguhnya Kami adalah Pengikut Jejak-jejak mereka Inilah Perlegi terbesar Mengapa Kemudian Masyarakat Atau Bangsa Yang diajak oleh Para nabi itu Mereka menolak Keberatan Untuk diajak Kepada kebenaran Ternyata Adalah Budaya Budaya Nenek moyang Keterunan Apa yang menjadi Peninggalan Nenek moyang Itulah Ternyata Belenggu terbesar Yang kemudian Mereka Menjadikan Apa namanya Keberatan Untuk menerima Kebenaran itu Di dalam Surat-surat Ayat yang kelima Itu Digambarkan Tentang Bagaimana Sikap mereka Menolak Nabi Muhammad S.A.W. Tapi sebelumnya Ini dilihat-lihat Ayat yang tadi Barusan dibaca Dua tiga itu Penentang utamanya Siapa itu Para pembesarnya Jangan lupa itu Bukan orang-orang Kecil yang menentang Itu yang menjadikan Pembesarnya Mutrofiya itu Selantiasa Kebenaran itu Ditentang oleh Para pembesar Yang mereka Berpegang Dengan Apa Budayanya Dengan Apa Apa yang ditinggalkan Nenek moyangnya Ya meskipun Itu suatu Kebatilan Mereka Pertahankan Demikian Nah Dalam Surat-surat Ayat yang kelima Itu Allah Rekamkan Penolakan Kauan Kuffar Kureish Ketika Rasulullah S.A.M. Mengajak kepada Mereka Kepada Tauhid Kembali kepada Allah Ini sikap mereka Kopi ya Apa tadi S.A.M. Surat-surat S.A.M. Ayat yang kelima Itu sudah ada Di Bisa Maksimumkan Pak Asekjen Tidak kelihatan Windows Windows Sorry 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 Apakah dia menjadikan Tuhan-Tuhan Itu Tuhan yang satu saja Sungguh Ini benar-benar sesuatu yang sangat mengherankan Itu sikap mereka seperti itu Terjadi penolakan Karena tidak terbiasa Dengan Sesuatu yang baru itu Karena mereka sudah terbiasa dengan Tuhan yang banyak Kok sekarang Muhammad itu ngajak ke satu Tuhan Itu satu hal yang aneh Begitulah nanti perilaku-perlaku Laku-laku budaya-budaya yang lainnya Makanya poidah di dalam syariat Islam Bahwa Budaya tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam Bagi seorang Muslim Apabila ada budaya yang bertentangan dengan syariat Islam Maka harus Dikalahkan budaya itu Jadi sinkritisme itu tidak dibenarkan Akunturisasi dalam bentuk Islam yang dikalahkan itu tidak betul Kan ada kehidupan masyarakat kita Ada yang memenangkan budaya Atas Apa Nilai-nilai Islam Makanya kalau ada budaya Yang bertentangan dengan syariat Islam Maka harus Kita Apa namanya Kita Strop itu Kita Singkirkan budaya yang bertentangan dengan syariat Islam Ya Nah tinggal masalah Caranya bagaimana itu Supaya Tidak terlalu drastis Atau tidak langsung berbenturan Ya Makanya Polanya harus pendekatan-pendekatan Kultural yang Memang Kalau orang bahasa sekarang itu Kearifan lokal Tapi prinsipnya itu Tidak boleh budaya Mengalahkan syariat Islam Ya Makanya Kalau budaya yang dihasilkan dari animisme Dari Ajaran agama-agama yang tidak benar Ya Maka harus Di Apa Eliminir itu Harus menangkan Nilai-nilai Islamnya itu Nah Kalau ada budaya yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam Maka Diteruskan Makanya Nabi Dari pada saat melakukan dakwah Di Mekah itu Itu diinventarisir oleh para ulama Jumlah Perlaku budaya yang Jahiliya Yang menangkan Islam Ada 108 Dan Perlaku Dan budaya yang Tidak sesuai dengan Yang sesuai dengan cara Islam Itu ada 60 Ya Jadi memang itu kan Seperti Ayat yang kita bacakan waktu lalu kan Surat Azab ayat 25 itu Ya ayo Nabi Ini asalnya Kau syahidin Kamu sebagai saksi Kita saksikan Lingkaran Dari budaya kita itu Mana yang sesuai dengan Islam Mana yang tidak Ya Sampai sekarang Saya belum menemukan Satu kajian ilmiah Yang mengungkap tentang Seluruh rangkaian Budaya kita Mana yang sesuai dengan Islam Mana yang tidak Yang kedua Produk-produk hukum kita Saya sudah tanya sama Para pakar hukum Ya Untuk Saya diberikan Referensi kayak apa Untuk melihat Seberapa besar Produk hukum Di negeri kita Yang sesuai dengan Islam Dan yang tidak sesuai dengan Islam Karena baru ada Kawan saya melakukan Dissertasi doktor Di Bandung Mengungkap 12 Pasal saja Yang sesuai dengan Cara Islam Selebihnya Masih Belum Itu perlu ada penelitian Lebih dalam lagi Makanya Sesekalian Saya menemukan Satu kajian 1001 Khurafat Dan tahayul Di Indonesia Disebutkan ada Tiga faktornya Faktor pertama Karena animisme Faktor kedua Agama-agama Di luar Islam Dan faktor ketiga Adalah Budaya Belanda Ya Para penjajah itu Ini Kalau kemudian Itu Di dalamnya Akan bagus sekali Untuk Melihat Lebih detail ya Mana bagian-bagian Yang sering Islam Dan mana yang Yang tidak sering Islam Maka itu harus kita Terpukat Faktor Wikm Saya sekalian Itu Sekedar Gambarannya Ternyata Penghalang Utama Manusia Apa Menerima Kebenaran Di masa Yutusnya Para Nabi Itu Adalah Karena mereka Terikat Dengan Hudaya Mereka Itu Untuk Melepaskan Itu kan Tidak mudah Maka Butuh Kesadaran Butuh Ilmu Nah Wikm Penjelasan Lebih Dalam Saya sekalian Jadi di dalam Kehidupan kita Ini Ada dua Aturan Ada dua Aturan yang Harus kita Pahami Aturan yang Pertama Itu disebut Dengan Apa Al-Iradah Al-Kauniyah Atau Ayat-ayat Yang terkait Dengan Alam Semesta Itu Ada Sunatullah Di sana Manusia Tidak bisa Merubah Manusianya Mengikuti Saja Memangnya Coba kita Lihat Surat Yasin Ayat 38 Sampai 40 Itu Tergambar Tentang Sunatullah Dalam Kehidupan Kita Ini Dan manusia Tidak bisa Merubah Kita Hanya Bisa Ikutin Saja Surat Berapa Ayat 8 Sambik 40 Ya Wal Kamara Wal Kamara 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 Zila Hatta Adakal Ujul Kedir Baca Rizki 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 Ini Yang disebut Dengan Sunatullah Dan Matahari Berjalan Di tempat Peredarannya Demikianlah Kedetapan Yang Maha Perkasa Lagi Maha Meketahui Dan Telah Kami Tetapkan Bagi Bulan Manjilah Manjilah Sehingga Setelah Dia Sampai Ke Manjilah Yang Terakhir Kembalilah Dia Sebagai Bentuk Tandan Yang Tua Tidaklah Mungkin Bagi Matahari Mendapatkan Bulan Dan Malampun Tidak Dapat Mendahuli Siang Dan Masing-masing Beredar Pada Garis Edarnya Nah Ini bentuknya Apa Namanya Sunatullah Nah Yang Paling Ketol Mempelajari Sunatullah Ini Justru Banyakan Orang-orang Kafir Sekarang Ini kan Barat Maupun Timur Mereka Mengembangkan Penelitian Di Angkasa Luar Ya Kemudian Ilmu Ilmu Yang Dikembangkan Apakah Itu Bentuknya Biologi Apakah Bentuknya Zoologi Bentuknya Antropologi Apakah Bentuknya Apa Namanya Tentang Apa Ilmu Faal Yang Ada Manusia Kedeteran Itu Sunatullah Dalam Kehidupan Ini Itu Mereka Luar Biasa Mengembangkannya Kita Maksang Kurang Ini Sunatullah Yang Harus Kita Pahami Kita Mengerti Makanya Padahal Ayat Yang Pertama Dari Surat Al-Laki Ya Krak Bismi Rabbika Ladi Khalaq Khalaq Al-Insana Min Al-Aq Ya Krak Warabbuk Al-Aqram Al-Adi Allama Bil Al-Alam Al-Insana Malam Ya Al-Alam Itu Ilmu Apa Ini Itu Tua Ilmu Ilmu Kauni Ya Ilmu Kauni Yang Sedang Kita Bahas Ini Itulah Sunatullah Makanya Setiap Pagi Matahari Terbit Dari Timur Akan Apa Tenggelam Di Barat Kemudian Muncullah Bulan Bulan Itu Akan Bergerak Dari Mulai Hilal Sampai Nanti Menjadi Apa Purnama Dan Kembali Ke Hilal Lagi Kecil Lagi Terus Begitu Ya Waktu Kita 24 Jam Pagi Siang Malam Perjalanan Ini Satu Sunatullah Yang Tidak Bisa Berubah Tidak Hutan Ini Kenapa Karena Mereka Ikuti Pola Alam Ikuti Senat Allah Nah Itu Kelompok Kelompok Kompok 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 Luar Biasa Sampai Alex Carly Alex Carly Seorang Ahli Kesehatan Mendapat Topil Dunia Dunia Kedokteran Dia Judul Man Unknown Manusia Yang Masih Banyak Misteri Di Dalam Diri Lihat Surat Al-Mu'minun Ayat 12 Sampai 14 Ini Sunnat Allah Dalam Kehidupan Manusia Ya Walakad Khalaqna Al-Insana Min Sulalat Min Tien Thumma Ja'alnah Nutfatan Fi Qararim Makin Thumma Khalaqna Nutfata Alaqatan Fakhalaqna Alaqatan Mudgatan Fakhalaqna Mudgatan Idhama Fakasawna Al-Ibama Lahma Thumma Anshakna Khalaqan Akhir Fata Barakallahu Ahsan Al-Khalaqin Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh rahim Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain Maha kak maha suci Allah pencipta yang paling baik Itu adalah satu bentuk sunat Allah Kalau perhatikan manusia itu ada empat jenisnya Nabi Adam Diciptakan oleh Allah Itu dari tanah Kemudian sementara Hawa diciptakan oleh Allah Dari tulang rusuh Nabi Adam Itu ada dalam surat Anisayat yang pertama Kemudian Nabi Isa AS Diciptakan dengan ibu Tanpa bapak Jadi kalau Hawa itu diciptakan dengan bapak tanpa ibu Nabi Isa AS Diciptakan dengan ibu tanpa bapak Yang keempat kita ini Seperti tadi ayat tadi itu Yang berjalanlah manusia ini Mengarah kepada Pola yang Allah sebutkan tadi itu Sunatullah Makanya gak ada orang Lahir tanpa bapak tanpa ibu Kalau ada seorang anak bilang Sama orang tuanya Saya bukan anak bapak Saya bukan anak ibu Saya lahir di dunia ini sendirian Kira-kira kita Bilang ini anak apa Durhaka Ini anak durhaka Gak mungkin lah Kamu hadir di dunia ini tanpa bapakmu Tanpa ibu Ya padahal bapak ibu itu kan Cuman Sarana Dititipi oleh Allah Untuk melahirkan anaknya Makanya orang yang kafir itu Yang terputus dengan Allah Tidak mengingkari Allah Tidak tunduk kepada Allah Maka itu lebih jahat Daripada anak yang bilang Sama bapak ibunya Yang ingkar Sama bapak ibunya Karena dia menganggap dirinya Lahir sendirian di dunia ini Karena bapak ibu itu kan Bukan penciptanya Dia menciptakan Allah Orang kafir itu Yang diingkari Siapa? Allah Betapa jahatnya mereka Ya makanya Cara pertama Untuk menyadarkan manusia Melalui apa sunat Allah ini Dan sunat Allah tidak bisa dirubah Dan itu adalah Ketetapan Allah Dalam kehidupan kita Yang tidak berubah Otak kita bekerja begini Maka mereka Membuat kajian namanya Neuroscience Bagaimana kerja otak itu Itu pula Bagaimana kerja jantung Kerja paru-paru Ya itu Peredaran darah tanpa Kita komando Dia jalan sendiri Sunat Allah Sebagaimana juga Turunnya hujan Dan sebagainya Coba lihat Dalam surat Al-Baqarah Ayat 164 Al-Baqarah Ayat 164 Bismillahirrahmanirrahim Sesungguhnya dalam Penciptaan langit dan bumi Silih bergantinya Malam dan siang Bahtarah yang berlayar Di laut Membawa apa yang Berguna bagi manusia Dan apa yang Allah Turunkan dari langit Berupa air Lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi Sesudah mati keringnya Dan dia sebarkan Di bumi itu Segala jenis hewan Dan pengisaran angin Dan awan Yang dikendalikan Antara langit dan bumi Sungguh terdapat Tanda-tanda keesaan Dan kebesaran Allah Bagi kaum yang Memikirkan Makanya Inilah yang harus Kita sentuh Kepada manusia Pada umumnya Supaya sadar Tidak mungkin Terjadi kehidupan ini Tanpa yang Ada yang menciptakan Tidak mungkin Hujan turun Tanpa ada yang menurunkan Tidak mungkin Lautan segitu hebat Bekeratan Ada yang menciptakan Tidak mungkin Langit yang begini Luas tanpa Tiang Itu Kemudian tiba-tiba Ada begitu saja Seperti teori evolusi Orang-orang Apa Komunis itu Nah ini Cara untuk Melakukan pendekatan Untuk menyadarkan Kepada manusia Paling tidak Akalnya itu Supaya sadar Coba Bapak Ibu Lihat Tapiat Yang ada Pada Anjing Ayam Burung Ya Dan makhluk-makhluk Yang lain itu Ya Mereka berkerak Sesuai dengan Sunat Allah itu Karena mereka Tidak dikasih akal Sama Allah Anjing Mulai-mari Gonggong dia Tapi Menekati subuh Baru tidur Berapa banyak Manusia jenisnya Kayak begini Tapi kemudian Lihat itu Yang namanya Burung Ayam Apa Kambing Sebelum subuh Sudah bangun Kemudian Habis Subuh Dia jalan Gerak ke sana Kemarin cari makan Mahrib Sudah pulang Lihat itu Makhluk-makhluk Semua Mahrib Sudah pulang Ya Makanya Tidak ada Burung pulang Setelah Mahrib Kecuali burung hantu Itu kelalawar Kita usahakan Kalau bisa Ikuti pola itu Normal Nah orang Yang menentang Aturan ini Orang yang menentang Sunat Allah ini Cepat Atau lambat Dia akan Terpental Dia Dia terpental Sunat Allah Orang lapar Makanlah Mahabud Minumlah Nanti tidurlah Itu Sunat Allah Tapi orang Saya gak mau tidur Melihat terus Sampai berapa Kamu kuat Nah Pasti kamu akan Masalah Begitulah orang yang Kamu makan Kamu minum Selamat Subhanallah Makanya Menarik Dalam Posisi Hidupan manusia Bagaimana Ikuti alam Coba lihat Yosef Ayat 4 Ya Abadi Inni Ro'aytu Ahada Ashara Kaukabah Was Syamsah Wal Qomara Ro'aytu Hum Lisa Jidid Ya Kalau Yosef Ya Abadi Inni Ro'aytu Ahada Ashara Kabah Itu Cerita Tentang Nabi Yosef Apa Terjadi Apa Yang Dilihat Di Mimpi Itu Akhirnya Terjadi Dalam Hidup Ya Wajat Ayah Ayah Ingatlah Ketika Yosef Berkata Kepada Ayahnya Wahai Ayahku Sesungguhnya Aku Bermimpi Melihat Sebelas Bintang Matahari Dan Bulan Kulihat Semuanya Sujud Kepadaku Maksudnya Apa Ya Sebelas Bintang Itu Adalah Saudara Saudaranya Saudara Saudara Itu Itu Diibaratkan Seperti Bintang Bintang Itu Mempunyai Tiga Fungsi Pertama Hiasan Makanya Saudara Itu Harus Menghiasi Keluarga Dengan Perlakunya Dengan Sikapnya Dengan Senyumnya Kan Dia Harus Menghiasi Keluarga Yang Kedua Dia Menjadi Petunjuk Makanya Para Nelayan Itu Kalau Kelautan Layar Dia Jadikan Bintang Itu Petunjuk Untuk Mengetahui Arah Mana Para Dantimor Itu Dari Bintang Itu Berarti Dia Harus Memberikan Apa Sebagai Konsultan Sebagai Memberikan Masukan Sebagai Nasihat Mengetahui Terus Artis Saudara Yang Ketiga Adalah Dia Bintang Itu Untuk Melembar Setan Terujung Manusia Apa Harus Salu Membela Satu Saudara Dengan Saudara Itu Harus Salu Membela Itulah Tiga Fungsi Utama Saudara Dia Menghiasi Keluarga Dia Menjadi Konsultan Dia Menjadi Penasehat Jadi Orang Memberikan Masukan Dan Dia Pembela Buat Saudaranya Itu Fungsi Saudara Yang kedua Apa Itu Matahari Dan Bulan Siapa Itu Suami Istri Orang Tua Bapaknya Itu Seperti Matahari Ibunya Seperti Bulan Coba Rumah Tangga Yang Begini Kaset Matahari Pagi Bergerak Memberikan Kehidupan Ultra Violet Mahrib Pulang Muncullah Bulan Itulah Ibu 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 Jam Tujuh Dah Telah Lah Bulannya Lagi Gerhana Ini Bakanya Bu Mahrib Itu Sudah Seker Rapi Wangi Di depan Suamu Kami pun Pulang Sudah Sudah Persiap Menghadapi Isrinya Mahrib Seker Masya Allah Luar Biasa Arif Suami pulang Bawa Anak-anaknya Ke masjid Laki-laki Pulang Di masjid Kaji bersama Dengan Istri Dan Anaknya Sambil Isya Isya Kemudian Suami Dan Anak-anaknya Ke masjid Ibu-ibu Ibu Istri Dan Anaknya Di rumah Perempuan Sambil Menyiapkan Makanan Setelah Selat Isya Makanlah Bersama Suami Istri Bersama Dengan Anak-anaknya Di meja Makan Seperti sekarang Yang kita alami Pada saat BSBB Luar biasa Takrah Banyak Makanya Boleh juga Kita ambil Pelajaran Dari kehidupan Alam Saya punya Kitab Kalilah Wadim Itu Pelajaran Dari kehidupan Binatang Ditulis oleh Filosof Abang Baidawa Dari India Yang diterjemahkan Alibnum Kofwa Indonesia itu Pernah Diterjemahkan Buku itu Oleh G.H. Fitos A.N. Seorang Bujangga Dari Sumatera Barat Judulnya Kalilah Wadim Ya Mungkin Kalau Rasnisanya Bisa Ditemukan Di buku itu Diterjemahkan oleh Diterjemahkan oleh Diterjemahkan oleh Luar biasa Jadi Pelajaran Dari kehidupan Binatang Dan itu Luar biasa Bapa manfaatnya Buku itu Sampai ada Ulama dari India Ful Hasan Nadawi Mengatakan Saya baca Buku ini Sampai 13 Kali Karena Di dalamnya Banyak Mengandung Pelajaran Pelajaran Ya Makanya Kalau Saya Belang Itu Si Fulan Si A Enggak Ustaz Dia bergaulnya Sama Sunni Ya Dia bergaulnya Sama Sunni Ya Enggak Mungkin Si A Oke Coba Kita Lihat Yang Namanya Ayam Sama Burung Dua Makhluk Yang Berbeda Kalau Dia Terbang Berarti Apa Burung Bukan Ayam Ternyata Kalau Ada Kelumpulan Orang Si A Dia Di Sono Waktu Sama Sunni Dia Di Sini Tapi Orang Orang Yang Enggak Punya Ilmu Itu Dia Udah Terbang Itu Udah Kekalangan Si A Apa Katanya Sakifan Atiknya Dia Ayam Meskipun Dia Terbang Coba Dia Ayam Meskipun Apa Terbang Coba Kenapa Orang Banyak Tertipu Dengan Penampilan Dia Seperti Ayam Padas Dia Burung Dalam Pergaulan Itu Burung Sama Burung Ayam Sama Ayam Bebek Sama Bebek Masing-masing Dengan Komunitas Orang Yang Bunglon Itu Dia Akan Berada Di Posisi Yang Campur Campur Seperti Makanya Komunitas Kaum Mumin Akan Berbeda Dengan Komunitas Kaum Kafir Begitulah Kehidupan Alam Semesta Binatang Binatang Mereka Itu Adalah Makhluk Seperti Kita Juga Jadi Dari Pelajaran Sunnah Tawah Ini Dasyat Yang Luar Biasa Kalau Kalau Kita Pelajari Kita Akan Maju Seperti Orang Orang Kafir Cuman Kita Lemah Ini Yang Perlu Dikembangkan Kedepan Anak Anak Kita Yang Kita Bekali Kemampuan Ilmu Agamanya Yang Memadai Terus Masuk Ke Wilayah Ini Untuk Mengungkap Rahasia Alam Sehingga Kita Bisa Menemukan Banyak Hal Nanti Meskipun Sampai Sekarang Ini Masih Banyak Hal Yang Belum Terungkap Tentang Fenomena Alam Ini Oke Kita Lanjut Yang Kedua Yang Itu Terkait Dengan Apa Namanya Sunnah Yang Kedua Yang Pertama Itu Al-Irada Al-Kauniyah Fenomena Alam Atau Tanda-tanda Kebesaran Allah Lewat Alam Semesta Dan Yang Kedua Adalah Al-Irada Syariah Itulah Ketentuan Syariah Yang Akan Mengatur Manusia Supaya Akidahnya Benar Supaya Ngomongnya Benar Supaya Perlakunya Benar Inilah Yang Dibawa Para Nabi Dan Rasul Misi Membawa Syariat Yang Sudah Ditawarkan Oleh Allah Kepada Langit Bumi Dan Gunung Tapi Semuanya Menolak Kepada Alam Itu Ditawarkan Semuanya Menolak Tapi Diimban Oleh Manusia Lihat Surat Surat Al-Azab Ayat 72 Surat Al-Azab Ayat 72 Surat Ketiga Ayat Ayat 2 72 Sesungguhnya Kami telah Mengemukakan Amanat Kepada Langit Bumi Dan Gunung Gunung Maka Semuanya Enggan Untuk Memikul Amanat Itu Dan Mereka Khawatir Akan Menghianatinya Dan Dibikulah Amanat Itu Oleh Manusia Sesungguhnya Manusia Itu Amat Zalim Dan Amat Bodoh Ya Itu Adalah Satu Bentuk Pemberitahuan Dari Allah Kan Kehidupan Ini Kan Yang Paling Besar Alam Ini Kan Langit Bumi Dan Gunung Gunung Itu Kepada Kepada Mereka Ditawarkan Risalah Ini Syariat Ini Semuanya Menolak Karena Ada Tahun Jawabnya Nanti Di Akhirat Mereka Bila Enggak Ya Allah Cukup Kami Di Dunia Saja Selesai Kiamat Selesa Tugas Kami Itu Pernyataan Dari Sikap Makhluk Makhluk Bustar Selain Manusia Tetapi Ternyata Amanat Itu Mau Diemban Oleh Manusia Tetapi Allah Mengungkapkan Kapan Manusia Itu Tidak Menaikan Amanat Amanat Risalah Ini Amanat Syari Ini Dua Faktor Galim Dan Sangat Galim Dan Sangat Galim Inilah Penghalang Manusia Jadi Jalan Kebenaran Kenapa Dolem Tahu Yang Benar Tapi Tidak Jalan Berapa Banyak Di Tengah Umat Manusia Tahu Yang Benar Tapi Dia Tidak Menjalankan Contohnya Apa Hakim Di Pengadilan Sebab Menurut Sebagian Kalangan Masalah Terbesar Bangsa Kita Sekarang Ini Adalah Masalah Hukum Yang Kemudian Apa Tajem Ke Bawah Kumpul Ke Atas Dan Itu Ditentukan Oleh Para Hakim Itu Satu Kali Saya Diundang Ke MK Itu Kumpulan Para Hakim Di MK Saya Ceramah Di Sampai Kan Hadis Nabi Bahwa Hakim Itu Ada Tiga Satu Di Surga Dua Di Neraka Di Depan Para Hakim Di MK Hakim Itu Ada Tiga Satu Di Surga Dua Di Neraka Siapa Di Surga Hakim Tahu Yang Benar Kasus Yang Sedang Diajukan Oleh Terdakwa Itu Dia Tahu Yang Benar Dia Putuskan Dengan Kebenaran Yang Sali Persalahkan Yang Tidak Sali Di Bebas Itu Hakim Seperti Ini Dia Di Surga Kata Nah Yang Kedua Ini Hakim Tahu Yang Benar Tapi Dia Putuskan Dengan Tidak Benar Karena Sogokan Karena Faktor Perkawanan Kesaudaraan Atau Faktor Faktor Politik Atau Yang Lainya Dia Putuskan Tidak Sesuai Dengan Kenyataan Yang Salah Dibebaskan Yang Gak Salah Malah Dihukum Tidak Dalim Gak Itu Hakim Dalim Banyak Orang Yang Sengsara Di penjara Dikesebabkan Oleh Putusan Hakim Yang Dalim Ini Hakim Di Neraka Saya Sampaikan Terang Terangan Di depan Para Hakim Jangan Sampai Kalian Menjadi Hakim Yang Seperti Hakim Yang Mau Disokok Hakim Yang Mau Dipengaruhi Oleh Kekuasaan Sebagainya Hakim Itu Independen Tapi Yang Kedua Ini Dia Tidak Independen Nah Yang Ketiga Hakim Yang Jenisnya Yang Kedua Tadi Budok Dia Tidak Tau Bingung Dia Bergakwa Ini Salah Atau Benar Dia Tidak Bersalah Dia Bingung Tapi Karena Gengsi Dia Putuskan Juga Dengan Kebodohannya Sehingga Rekayasa Mungkin Benar Mungkin Salah Dia Tidak 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 Kalau Tau Yang Benar Jalankan Yang Benar Jangan Menalah Kekana Kekiri Nanti Kamu Akan Salah Jadi Itu Dasarnya Ilmu Dan Amal Itulah Orang Meriman Itulah Orang Yang Bertakwa Itulah Orang Yang Berjalan Di Atas Kebenaran Yang Kedua Dia Tau Yang Benar Tapi Melanggar Itulah Yang Terjadi Dengan Kaum Yahudi Mereka Itu Dimurkai Oleh Allah Karena Mereka Tau Yang Benar Tapi Mereka Melanggar Gitu Nah Sementara Hakim Yang Kediga Jadid Dia Putuskan Tapi Tanpa Mengetahui Karena Cuman Gengsi Dia Putuskan Juga Seperti Kaum Nasara Mau Beramal Tanpa Ilmu Tersesat Ya Makanya Sesekalian Banyak Orang Terkagum Kagum Dengan Yahudi Bagaimana Itu Hebatnya Yahudi Itu Kan Ya Seakan-akan Mereka Ini Nguasih Dunia Betul Padahal Jumlah Mereka Itu Kan Paling Cuman 20 Juta Ya Bisa Ngendalikan 8 Miliar Manusia Di Dunia Ini Coba Kita Lihat Sekaligus Ini Pemberitahuan Kepada Kita Umat Islam Kalian Jangan Kalah Sama Yahudi Ya Karena Allah Berikan Kalian Kemuliaan Yang Tidak Kurang Dari Kaum Yahudi Surat Al-Jasiyah Ayat Ke 16 Sampai Ayat Yang Ke 18 Ayat 19 Ayat Ayat Ke 16 Sampai Ayat 20 Ayat 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 20 Surat apa? Al-Jasiyah Ayat 16-20 Dan sesungguhnya telah kami berikan Kepada Bani Israel Al-Kitab Taurat Kekuasaan dan kenabian Dan kami berikan kepada mereka Rejeki-rejeki yang baik Dan kami lebihkan mereka Atas bangsa-bangsa pada masanya Dan kami berikan kepada mereka Keterangan-keterangan yang nyata Tentang urusan agama Maka mereka tidak berselisih Melainkan sesudah datang kepada mereka Pengetahuan karena kedengkian Yang ada di antara mereka Sesungguhnya Tuhanmu akan memutuskan Antara mereka pada hari kiamat Terhadap apa yang mereka Selalu berselisih padanya Kemudian kami jadikan kamu berada Di atas suatu syariat Peraturan dari urusan agama itu Maka itulah syariat itu Dan janganlah kamu ikuti Hawa nafsu orang-orang Yang tidak mengetahui Sesungguhnya mereka Sekali-kali tidak akan dapat Menolak dari kamu Sedikitpun Dari siksaan Allah Dan sesungguhnya Orang-orang yang jalim itu Sebagian mereka menjadi penolong Bagian sebagian yang lain Dan Allah adalah Pelindung orang-orang yang bertakwa Satu lagi Sudah Satu lagi Al-Quran ini adalah Pedoman bagi manusia Petunjuk dan rahmat Bagi kaum yang meyakini Jadi untuk menghapus Kemampuan orang Yahudi itu Harusnya dengan kita Karena kita diberikan Nabi Muhammad Yang ayat 18 itu Disuperintahkan Menjalankan syariat Dan kita dikasih petunjuk Namanya Al-Quran ini Jadi kalau kita lihat Posisi Yahudi itu kan Dihapus oleh umat Islam ini Harusnya kan kita Mengalahkan mereka Kok kita yang hampir Dua miliar ini Bisa kalah sama Yahudi Yang kecil Cuma 20 juta itu Kan ada yang salah itu Negeri Arab itu Seperti dadanya Ditunggangin sama Yahudi Padahal mereka ini Punya kekayaan Bahasanya satu bahasa Punya agama yang sama Islam Terus kenapa mereka tidak Tidak mampu menghadapi Yahudi Tuh sebabnya dua Ima galim Wa ima bodoh Galim beratau yang benar Tapi tidak mau menjalankan Atau bodoh mereka Tidak mau belajar Tidak mau menjalani Dua sebabnya Dan kita Sebagai umat Islam Diberikan oleh Allah Luar biasa Setelah ini Coba lanjutannya ini Untuk mengetahui Sama ya Allah berikan kepada Yahudi itu apa Apa Hukum Kenabian Ayat yang ke-16 tadi Itu disebutkan juga Allah di dalam Apa namanya Surat Al-Imran 79 Maka Di bahasa Ayat yang Allah Al-Hukma Wal-Kitab Ada Hukum Kenabian Dan Kitab Kitab suci Ini rangkaian dengan Ayat yang tadi Ini bagi orang Islam Bagaimana kalian Cara untuk Mengalahkan Yahudi Dikasih caranya Dikasih caranya sama Allah Jadi kalau isu mereka Genius Mereka Orang-orang pintar Enggak Sama-sama kita Sama manusia Itu sunatullah Tetapi mereka Itu adalah Benci Denki Sehingga mereka Bergerak dengan Apa Polanya Sementara kita Yang lain Maka Allah Berikan Jalannya Coba lihat Baca Tidak wajar Bagi Seseorang Manusia Yang Allah Berikan Kepadanya Al-Kitab Hikmah Dan Kenabian Lalu Dia berkata Kepada Manusia Tidaklah Kamu Menjadikan Penyembah Penyembah Ku Bukan Penyembah Allah Akan Tetapi Dia berkata Tidaklah Kamu Menjadikan Orang-orang Robani Karena Kamu Selalu Mengajarkan Al-Kitab Dan Disebabkan Kamu Tetap Mempelajarinya Tau Aswab Nuzul Ayat ini Apa Rabbi Yahudi Dengan Pendeta Pendeta Kristian Datang Menjumpai Rasulullah Mereka Menawarkan Apa Sih yang Kamu Inginkan Wahai Muhammad Kalau Kamu Ingin Seperti Kami Kami Yahudi Menuhankan Ezra Maka Kami Akan Tuhankan Itu Tawaran Dari Yahudi Yang Pendeta Pendeta Kristian Apas Yang Kamu Inginkan Muhammad Kalau Kamu Seperti Kami Kamu Nasara Yang Menuhankan Nabi Isa Yesus Kami 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 Tuhankan Ini Pilihan Yang Luar Biasa Yang Penting Jangan Nyembawa Allah Nyembawa Utusannya Maka Allah Turunkan Ezra Ini Azbab Nuzulnya Tidak Pantes Bagi Seorang Yang Diotas oleh Allah Kemudian Menyuruh Kepada Kaum Untuk Menyembah Kepada Dirinya Makanya Rasul Mengatakan Apa Jangan Kalian Menguji Aku Seperti Orang Nasara Telah Mengkutuskan Nabi Isa Saya Itu Hanya Alhamdulillah Allah Dan Utusannya Nah Kemudian Allah Menyuruh Untuk Apa Nah Ini Orang Islam Ini Harus Mencapai Tingkatan Kalau Mengalahkan Yahudi Allah Ajarkan Itu Kunu Rabbani Ini Konsep Kunu Rabbani Ini Apa Tiga Yang Disebutkan Al-Ibn Abbas Rabbani Itu Orang Orang Yang Terikat Dengan Aturan Allah Ikuti Syariat Rasulullah Yang Akan Melahirkan Tiga Keadaan Pada Orang Itu Apa Itu Ulama Hukama Ulama Kalau Masing-masing Kita Umat Islam Memiliki Jiwa Rabbani Maka Dia akan Tumbuh Tiga Hal Dia akan Menjadi Orang Alim Berilmu Ilmu Tentang Apa Tadi Itu Ayat-ayat Kauniyah Dan Ilmu Tentang Ayat-ayat Syariah Dua Itu Ilmu Itu Itu Sebut Dengan Ulul Albab Makanya Kan Parmusi Telah Menetapkan Lima Panduan Untuk Jamaah Parmusi Yang dididik Lewat LDP Pertama Tauhidnya Harus Kuat Ideologis Yang kedua Harus Menjadi Ulul Albab Berfikirnya Bagus Tahan Tentang Fenomena Alam Yang ketiga Melakukan Gerakan Da'wah Yang ketiga Yang keempat Membangun Ukhwa Islami Yang kelima Membangun Kepemimpinan Umat Supaya Menjadi Satu Kekuatan Lima Itu Sudah Menjadi Ketetapan Bagi Kadar-kadar Parmusi Harus Ideologis Wilayah Pikirannya Ulul Albab Kemudian Gerak Da'wahnya Meluas Dan Ukhwa Terbangun Dengan Bagus Dan Punya Jiwa Kepemimpinan Sehingga Menjadi Satu Kekuatan InsyaAllah Tidak Akan Terkalahkan Rabbani Jiwa Yang selalu Terikat Dengan Allah Ina Salati Wanusuki Wamahyaya Wamamati Dillah Rabbil Alam Salatu Ibadah Kurbanku Mati Dan hidup Untuk Allah Itu Sampai Dia Jadi Ulama Paham Tentang Fenomen Alam Ilmu Humaniora Ilmu Ilmu Tentang Kehidupan Ini Dan Paham Tentang Ilmu Alim Dia Dia berilmu Yang Gak Mungkin Orang Berilmu Itu Sehari Dua Hari Setahun Dua Tahun Lasi Jadi Ulama Itu Gak Mungkin Waktu Panjang Untuk Mendalami Nah Yang Kedua Adalah Hukama Dia Orang Bijak Bijak Bicaranya Bijak Lakunya Bijak Sikap Antum Lihat Itu Di Dalam Poin Keempat Pancasila Kebijaksanaan Dalam Pemusyawatan Dan Perwakil Kok Ada Itu Anggota Dewan Berantem Satu Sama Lain Anggota Dewan Dewan Gak Tahu Ngomongnya Itu Dengan Adab Ngomongnya Sembarangan Padahal Kebijaksanaan Itu Apa Tiga Orang Itu Bijaksana Kalau Memiliki Tiga Ketika Dia Bicara Itu Pakai Ilmu Orang Yang Bijak Itu Bicaranya Pakai Ilmu Gak Asal Jeprak Aja Dia Pakai Ilmu Kemudian Kedua Dia Sampaikan Dengan Lembuk Tidak Memaksa Tidak Dengan Cara Kasah Apa Dia Menyampaikan Dengan Lembuk Ya Kemudian Ketiga Dia Butuh Waktu Untuk Menyakinkan Orang Itu Tapi Seorang Itu Sekaligus Berubah Maka Butuh Kesabaran Jadi Dia Alim Tapi Dia Juga Bijak Lihat Orang Alim Yang Bijak Ketika Dia Bertemu Dengan Orang Yang Lebih Tinggi Ilmunya Dia Belajar Kalau Dia Bertemu Dengan Orang Yang Sama Ilmunya Dia Akan Diskusi Kalau Dia Ketemu Dengan Orang Di bawah Ilmunya Dia Akan Bijak Sekali Itu Orang Hakim Namanya Bijak Makanya Luqman Hakim Itu Disebut Luqman Orang Yang Bijak Padahal Dia Bukan Bukan Nabi Dan Rasul Tapi Allah Angkat Dia Karena Ilmunya Yang Dia Dikapi Dengan Cara Bijak Yang Ketiga Ulama Halim Itu Santun Santun Penyabar Dia Meskipun Dia Disakit Dia Dikanggu Dia Tidak Membalas Dia Punya Jiwa Santun Tenang Luar Biasa Tidak Emosional Tidak Mudah Terpancing Robban Itu Tiga Kriterinya Dia Alim Dia Bijak Dia Santun Kalau Kita Para Kadar Kita Punya Jiwa Ini Kita Tidak Kalah Sama Yahudi Saya Udah Uji Cobakan Ketika Saya Di Australia Di Perusahaan Yang Disitu Adalah Yahudin Karena Kita Punya Panduan Al-Quran Dan Sunnah Yang Membangun Kita Jasmani Dan Rohan Utuh Mereka Itu Hanya Lebih Mengandalkan Kepada Fisiknya Dan Otaknya Saja Rohan Yang Tidak Jalan Insyaallah Kita Tidak Kalah Dengan Mereka Tinggal Bagaimana Kita Kemudian Melakukan Pembinaan Pendidikan Apa Namanya Pengembangan Potensi Diri Supaya Tidak Kalah Dengan Mereka Itu Sekalian Makanya Jadi Yang Pertama Itu Hal Irada Kauniya Tentang Fenomena Alam Sunnah Allah Yang harus Itu Didalami Nanti Pembahasannya Akan Panjang Lewat Tiga Hal Pandangan Kalbu Pandangan Mata Dan Pendengaran Telinga Itu Yang Dikembangkan Untuk Bisa Memahami Fenomena Alam Kalau Plato Itu Menggunakan Langgasan Akal Kalau Aristoteles Lebih Mengandalkan Talbu Sebenarnya Aristoteles Yang Benar Berdasarkan Dari Al-Quran Dan Sunnah Semua Orang Itu Diawali Dari Kalbunya Perpinginan Baik Dan Buruk Itu Dari Kalbunya Bukan Dari Otaknya Otaknya Itu Hanya Ngikut saja Makanya Orang Yang Niatnya Buruk Otaknya Juga Ikut Buruk Dia Dia Merancang Otaknya Kalau Niat Baik Maka Otaknya Keperat 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 Penentu Manusia Itu Kalbunya Karena Itu Saya Sekalian Itu Pahami Fenomena Alam Kita Jadi Alim Ulul Albab Dan Juga Pahami Apa Namanya Ilmu Syariah Ini Dengan Pola Tadi Itu Ikuti Cara Nabi Nah Sekalian Apa Yang Disebutkan Pada Ayat Yang Kita Bahas Kenapa Kaum Para Nabi Itu Kemudian Mereka Mengingkari Menolak Mendustakan Coba Kita Lihat Dalam Surat Al-Imran Ayat 137 Sampai 147 Supaya Tergambar Secara Utuh 137 Sampai 147 Sampai Ayat 147 Sesungguhnya Telah Berlalu Sebelum Kamu Sunnah Sunnah Allah Karena Itu Berjalan Kamu Dibuka Gumi Dan Perhatikan Bagaimana Akibat Orang Orang Yang Mendustakan Rasul Rasul Ini Mirip Dengan Ayat Yang Sedang Kita Baca Ayat Kesebelah Al-Quran Ini Adalah Penerangan Bagi Seluruh Manusia Dan Petunjuk Serta Pelajaran Bagi Orang Orang Yang Bertakwa Janganlah Kamu Bersikap Lemah Dan Janganlah Pula Kamu Bersedih Hati Padahal Kamulah Orang Orang Yang Paling Tinggi Derajatnya Maksud 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 Menang Itulah Yang Selalu Saya Bilang Seorang Mumin Bukan Cuman Mental Pertarung Pemenang Ini Ayatnya Jangan Kamu Merasa Hina Jangan Sedih Karena Kalian Itu Pemenang Jika Kamu Pada Perang Uhud Mendapat Luka Maka Sesungguhnya Kaum Kafir Itu Pada Perang Badar Mendapat Luka Yang Serupa Dan Masa Kejayaan Dan Kehancuran Itu Kami Pergilirkan Di Antara Manusia Agar Mereka Mendapat Pelajaran Biasalah Menangkala Itu Proses Itu Sunatullah Juga Dan Supaya Allah Membedakan Orang-orang Yang Beriman Dengan Orang-orang Yang Kafir Supaya Sebagian Kamu Dijadikannya Gugur Sebagai Suhada Dan Allah Tidak Menjukai Orang-orang Yang Jalim Dan Agar Allah Membersihkan Orang-orang Yang Beriman Dari Dosa Mereka Dan Membinasakan Orang-orang Kafir Apakah Kamu Mengira Bahwa Kamu Akan Masuk Surga Padahal Belum Nyata Bagi Allah Orang-orang Yang Berjihad Di Antaramu Dan Belum Nyata Orang-orang Yang Sabar Sesungguhnya Kamu Mengharapkan Mati Sahid Sebelum Kamu Menghadapinya Sekarang Sungguh Kamu Telah Melihatnya Dan Kamu Menyaksikannya Muhammad Itu Tidak Lain Hanyalah Seorang Rasul Sungguh Telah Berlalu Sebelumnya Beberapa Orang Rasul Apakah Jika Dia Wafat Atau Dibunuh Kamu Berbalik Kebelakang Murtad Barang Siapa Yang Berbalik Kebelakang Maka Ia Tidak Dapat Mendatangkan Mudarat Kepada Allah Sedikitpun Dan Allah Akan Memberi Balasan Kepada Orang-orang Yang Bersyukur Sesuatu Yang Bernyawa Tidak Akan Mati Melainkan Dengan Izin Allah Sebagai Ketetapan Yang Telah Ditentukan Waktunya Barang Siapa Menghadapi Pahala Dunia Nihcaya Kami Berikan Kepadanya Pahala Dunia Itu Dan Barang Siapa Menghendaki Pahala Akhirat Kami Berikan Pula Kepadanya Pahala Akhirat Itu Dan Kami Akan Memberi Balasan Kepada Orang-orang Yang Bersyukur Dan Berapa Banyaknya Nabi Yang Berperang Bersama Sama Mereka Sejumlah Besar Dari Pengikutnya Yang Bertakwa Mereka Tidak Menjadi Lemah Karena Bencana Yang Menimpa Mereka Di Jalan Allah Dan Tidak Lesu Dan Tidak Pula Menyerah Kepada Musuh Allah Menyukai Orang-orang Yang Sahabat Tidak Ada Doa Mereka Selain Ucapan Ya Tuhan Kami Ampunillah Dosa-dosa Kami Dan Tindakan Tindakan Kami Yang Berlebih Lebihan Dalam Urusan Kami Dan Tetapkanlah Pendirian Kami Dan Tolonglah Kami Terhadap Kau Yang Jadi Sekalian Dua Hal Itu Penting Ya Makanya Kenapa Para Nabi Itu Membawa Mujizat Mujizat Itu Selain Nabi Muhammad Ya Sebelum-sebelumnya Itu Dia Bisa Merubah Tatanan Sunatullah Ya Tongkat Nabi Musa Bisa Dipukulkan Kelautan Terbuklah Lautan Itu kan Bukan Satu Hal Biasa Makanya Mujizat Itu Sesuatu Biasa Api Yang Biasanya Membakar Kepada Nabi Ibrahim Diperintahkan Alay Allah Ya Narukuni Badan Wassalamat Alay Wahid Api Jadilah Kamu Dingin Sunatullah Itu Ditundukkan Alay Allah Lewat Mujizat Begitulah Nabi Nabi Yang Lainya Nabi Nabi Isa Bisa Menyembuhkan Bahkan Menyidupkan Orang Yang Mati Atas Hizin Allah Jadi Sunat Mujizat 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 Nabi Mereka Diberikan Kemampuan Untuk Bisa Mengalahkan Sunatullah Tapi Mujizat Nabi Muhammad Di atas Semua Nabi Muhammad Pernah Membelah Bulan Itu Adalah Suatu Bentuk Hal Yang Bertentang Dengan Sunatullah Tapi Itu Terjadi Karena Itulah Mujizat Tapi Mujizat Terbesar Nabi Muhammad Itu Adalah Al-Quran Kenapa Dia Menghidupkan Manusia Bukan Sekedar Untuk Terkait Alam Saja Tetapi Yang Lebih Penting Daripada Itu Dia Menghidupkan Manusia Dia Mengarahkan Manusia Makanya Kalau kita Kaji Al-Quran Ini Tidak 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 Kerakuan Menjadi Petunjuk Bagian Pertatuan Coba Antum Lihat Orang Berjalan Di jalanan Itu Di situ Terikat Dengan Aturan Aturan Lalu Lintas Lampu Ijo Jalan Lampu Koning Siap Siap Lampu Merah Berhenti Ada Ketentuan Itu Dalam Perjalanan Di tengah Manusia Ini Di Lampu Merah Di jalan Jalan Itu Kan Ada Ketentuannya Ada Rambu Rambu Begitulah Orang Main Bola Ada Rambu Rambu Kapan Itu Kornel Kapan Itu Pelanggaran Pelanggaran Kapan Itu Sesuatu Yang Dibenarkan Oleh Wasid Ada Aturannya Masa Hidup Yang Begini Hebat Luas Ini Ada Aturannya Gimana Tanya Manusia Maka Allah Mengutus Para Rasul Untuk Mengajarkan Aturan Hidup Itu Itulah Syariat Islam Mulai Bangun Tidur Sampai Kembali Kepada Tidur Diatur Bagaimana Hubungan Dengan Allah Bagaimana Hubungan Dengan Manusia Bagaimana Hubungan Dengan Alam Bagaimana Hubungan Kehidupan Semua Diatur Itulah Syariat Allah Dan Itu Adalah Ketama Dari Allah Sama Dengan Sunat Allah Siapa Menentang Sunat Allah Dia Akan Hancur Siapa Menentang Syariat Allah Pasti Akan Hancur Tunggu Waktunya Saja Sunat Allah Orang Lompat 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 Jatuh Jatuh Kebawah Itu Sunat Allah Kalau Kamu Larang Juga Mati Kamu Jatuh Lantai 10 Lantai 12 Kebawah Mati Kamu Itu Kenapa Melanggar Sunat Allah Begitu Pula Orang Yang Melanggar Syariat Allah Cepat Atau Lambat Akan Hancur Nah Itu Yang Terjadi Dengan Umat Umat Terdahulu Mereka Melanggar Yang Mereka Sudah Ditunjukkan Mu'jizat Tapi Mereka Tidak Hukum Mereka Kesimpulannya Ada pada Surat At-Taww 70 Surat At-Taww 70 Kita Tutup Dengan Ayat Ini Dengan Kajian Ayat Kita Coba Kita Paham Ada Dua Sunat Allah Yang Harus Kita Pahami Sunat Allah Dalam Kehidupan Alam Semesta Dan Sunat Allah Dalam Syariat Islam Ini Untuk Mengatur Kehidupan Manusia Supaya Benar Jalannya Siapa Menentang Itu Ya Pasti Ucudnya Kancurat Sebagaimana Yang terjadi Pada Umat Yang Terdahulu Allah Teritakan Surat Taww 70 Silahkan Dibatuk Alam Yaktikum Nabau Lathina Min Qoblihim Qobman Nuhu Wa Adi Wasamud Wa Qom Ibrahim Wa Sahabi Madjan Wa Mu'tafiqat Atatum Rusul Bilbainati Famakan Allah Liyazimahum Walakink Kanu Manfus Sahum Biat Limun Taubah Ayat 70 Masa Masa Attaubah Ayat 70 Ayat 7 10 70 Ya Kita Tutup Dengan Ayat Karena Waktu Dijantik Ya Silahkan Pak Teddy Belum Unmute Belum Belumkah Datang Pada Mereka Berita Penting Tentang Orang Orang Yang Sebelum Mereka Yaitu Kaum Nuh Ad Samud Kaum Ibrahim Penduduk Madjan Dan Negeri Negeri Yang Telah Musnah Telah Datang Pada Mereka Rasul Rasul Dengan Membawa Keterangan Yang Nyata Maka Allah Tidaklah Sekali-kali Menganiaya Mereka Akan Tetapi Mereka Yang Menganiaya Mereka Sendiri Jadi Itu Kesimpulan Dari Seluruh Apa Yang Pernah Terjadi Pada Umat-umat Terjauh Pertama Kaum Nuh Ya Dikasih Panjang Umur Sampai 990 Tahun Lebih Malah Menentang Nabi Maka Diturunkan Badai Yang Menggulung Mereka Kemudian Kaum Hud Ya Allah Dikasih Kekuatan Tetapi Kemudian Mereka Tidak Tunduk Kepada Allah Tidak Mau Ngikut Nabi Hud Maka Allah Mereka Hancurkan Dengan Apa Angin Yang Keras Semacam Katerina Badai Katerina Atau Kayak Kutin Beliung Seperti Angin Yang Keras Kaum Semud Kaum Nabi S.W.A.W. Diberikan oleh Allah Sampai Gunung-gunung Itu menjadi Istana-istana Mereka Bikin Tapi Mereka Ingkar Kepada Nabi Jadilah Gempa Bumi Yang Meruntuhkan Mereka Kaum Ibrahim S.W.A.W. Dihancurkan oleh Mereka Dengan Rencana Yang Menghancur Terutama Namrud Masukkan Lalat Ke dalam Hidungnya Sampai Mati Kemudian Penduduk Madian Penduduk Madian Itu Penduduk Nabi S.W.A.W. Penduduk Nabi S.W.A.W. Mertuanya Nabi S.W.A.W. Nabi Musa S.W.A.W. Nabi S.W.A.W. Mereka Diberikan Kemampuan Perdagangan Yang Luar Biasa Tapi Kemudian Mereka Tidak Mau Tunduk Kepada Allah Maka Dikirma Api Untuk Menghabiskan Mereka Kemudian Moktafikat Siapa Moktafikat Ini Kaumnya Nabi Lut Yang Kemudian Dibalik Negrinya Jadilah Laut Laut Mati Mati Itu Dulu Tempatnya Kaum Nabi Lut Karena Mereka Berperilaku Yang Menyalih Ketentuan Syarat Dengan Pola Sodomi Jadi Kesimpulannya Apabila Satu Kaum Atau Seseorang Atau Sekelompok Orang Menentang Ajaran Allah Dalam Bentuk Syariat Ini Atau Menentang Sunat Allah Dalam Kehidupan Ini Dia Pasti Akan Menuju Kepada Kehancuran Nah Coba Pelajar Itu Lebih Dalam Lagi Akibat Para Pendus Agama Dalam Kehidupan Kita Nyata Ini Akan Nampak Sekali Dalam Aturan Aturan Itu Ada Rule Of Kim Dalam Politik Ada Rule Of Kim Dalam Ilmu Sosial Dalam Kehidupan Masyarakat Dalam Kehidupan Apa Semuanya Itu Main Bola Semua Ada Aturannya Masa Kita Hidup Ada Aturannya Maka Allah Turunkan Al-Quran Dan Sunnah Sebagai Panduan Aturan Hidup Kita Sampai Kita Benar Siapa Menantang Itu Cepat Atau Lamat Tunggu Saja Khancur Kemudian Kita Tidak Termasuk Itu Kesimpulannya Pada Poin Yang Kesebelas Surat 6 InsyaAllah Kita Lanjutkan Terima kasih Selamat Ajak Kau Lohiran Ustadz Farid Ahmad Tokbah Teman-teman Sekalian Alhamdulillah Ustadz Mengingatkan Kepada Kita Begitu Banyak Berita-berita Penting Ya Dalam Al-Quran Yang Dua Sampaikan Berita-berita Tentang Orang Sebelum Kita Kaum-kaum Yang Telah Mendurhakai Berita-berita Kebenaran Allah S.W.T. Karena Itu Teman-teman Sekalian Tadi Ustadz Menggambarkan Kepada Kita Tentang Betapa Kita Penting Menjadi Rabbani Anang-orang Rabbani Generasi Rabbani Mudah-mudahan Kita Menjadi Bagian Dari Itu Dan Kita Lanjutkan Besok Kita Mantapkan Besok Kita Lanjutkan Kajian Tauhid Ini Hari Ini Kita Sudah Menjelang Suat Asar Karena Itu Terima kasih Atas Kehadiran Semua Dan Mari Ya Ada pertanyaan Ada yang bertanya Apa ini Waktunya Mau Asar Ini Satu 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 Aja Boleh Serahkan Set Kalau Gitu Assalamualaikum Pak Ustaz Waalaikumsalam Ini Perihal Bumi Itu Bumi Kan di Al-Quran Saya Ini Baca kan Dihamparkan Ya Itu Maknanya Apa Bumi Itu Latar Atau Bulat Terima Kasih Terjadi Perbedaan Pendapat Yang Luar Biasa Silahkan Aja Itu Untuk Dipelajari Karena Itu Masuk Kategori Sunatullah Dalam Kiptaannya Ya Perbedaan Ya Itulah Yang Terjadi Antara Para Ilmuwan Dalam Menilai Apa Namanya Bumi Apakah Dia Berputar Ataukah Dia Datar Silahkan Aja Lebih Dalam Pandang Sekali Itu Ya Itu Bantu Daripada Sunatullah Yang Mungkin Dengan Pengetahuan Yang Mendalam Nanti Akan Bisa Mendapat Kesimpulan Dengan Membuat Perbandingan Antara Dua Pandangan Yang Ada Itu Perlu Waktu Agak Besok Besok Kita Lanjutkan Itu Pertemuan Kita Yang Terakhir Sebelum Lebaran Ya Boleh InsyaAllah Besok Terakhir Terus Serhat Siapa Untuk Lebaran Terutama Mengejar Malam Laya Tulkader Malam 27 InsyaAllah Ustaz Besok Kita Terakhir Kajian Kajian Yang Tematik Maupun Yang Mendalam Pak Teddy Nanti Saya kira Ada Waktu Khusus 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 Mudah Mudah Kita Bisa Mengkaji Karena Itu Menjadi Pertanyaan Kita Semua Harus Tahu Kebenaran Seperti Apa Ini Kita Yang Jadi Bingung Ustaz Bagaimana Pandangan Seperti Itu Supaya Banyak Lagi Mbak Vera Terima kasih Walaupun Di jalan Mbak Vera Masih Rajin Kita Tutup Dan Baca Kapartal Majlis Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh